Selamat ya buat adik-adik IM Japan angkatan 321 dan 322 Kalian akan segera diperangkatkan bulan ini Gara-gara kapan? Simak video ini Konnichiwa Menasang, selamat datang lagi di channel EdiWinny Channelnya Kensuse dan Eks Madang Oke, di video kali ini seperti yang di judul Aku akan membahas soal perkembangan terbaru IM Japan Yaitu tepatnya jadwal pemberangkatan IM Japan Oke, sesuai kemarin di story Instagramku Aku memposting soal Q&A Terus ada yang nanya juga seputaran perkembangan IM Japan Nah, untuk menjawab itu sekaligus akan aku buatkan video ini Jadi bisa menjawab pertanyaan itu juga Aku ucapin selamat buat teman-teman angkatan 321 dan 322 Akhirnya penantian kalian akan terjawab Setelah kalian menunggu di rumah dan mengerjakan PR segian lamanya Bahkan mungkin setahun lebih ya mungkin ya Ini adalah hasil dari penantian kalian Oke, disini akan aku sampaikan bahwa Ada surat panggilan dari Dinas Ketenagakerjaan Soal pemanggilan untuk pelatihan selama 2 minggu Untuk persiapan untuk pemberangkatan ke Jepang nanti ya Oke, seperti apa sih isi surat panggilan tersebut? Mari kita becah barengkan Nah, ini dia surat panggilannya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direkturat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ya, ini terbitnya tanggal 4 Maret 2022 Hal pemanggilan pelatihan pemberangkatan tahap 2 Angkatan 321 dan 322 Nah, disini pelatihan pemberangkatan tahap 2 di Jepang nanti Selama kurang lebih 2 minggu Yaitu pada tanggal 9 Maret Akan dimulai tanggal 9 Maret Jadi buat teman-teman yang merasa dipanggil ini Namanya ada disini nanti Kalian harus tiba di posifikasi sebelum tanggal 9 Ya, jam 8 Ini dari angkatan 321 sebanyak 12 orang Dan angkatan 322 sebanyak 62 orang yang dipanggil Jadi totalnya sebanyak 74 orang Nah, disini 321 kenapa? Sedikit karena sebagian sudah berangkat di tahun 2020 kemarin Untuk 2021 November kemarin Belum bisa diberangkatkan Nah, jadi aku ucapin lagi Sekali lagi selamat buat angkatan 321 dan 322 Jadi tolong banget dijaga kesehatannya Terus untuk berangkatan tingkat Sivos Ya, kalau bisa angkutan pribadi aja Dihantarin keluarga Kalau nggak bisa ya naik kereta aja Jadi jangan naik bis Kalau naik bis itu banyak sekali interaksi dengan orang Takutnya nanti kalian malah kena Omicron Terus disini juga aku sampaikan Buat teman-teman yang angkatan 323 sampai 326 Tungguin aja jadwal pemanggilan kalian Jadi tetap bersahabat Karena yang berangkat itu otomatis yang same pay dulu Nanti setelah same pay selesai diberangkatkan Kalian mulai dari 323, 324, 325 sampai 326 sampai angkatan terakhir ya Jadi buat teman-teman tetap bersahabar Kalian pasti akan diberangkatkan ya Terus disini juga aku sampaikan Pihak IM Japan sudah mulai ada pergerakan Jadi kemungkinan nanti untuk jadwal tesnya juga Akan segera terbit Jadi semisal nanti kalau ada jadwal dari IM Japan Perkembangan terbaru dari IM Japan Akan aku update di konten channel Edi Benny Jadi teman-teman jangan khawatir Nanti pasti kebagian berita soal IM Japan dari channel Edi Benny Oke mungkin untuk video kali ini cukup sama disini Singkat aja Intinya aku mau ngasih kabar gembira buat teman-teman bahwa Sudah ada pemanggilan untuk pemberangkatan IM Japan Jadi buat kalian yang dari angkatan tersebut Selamat Terus bagi angkatan yang dibawahnya Tetap bersahabat Kalian pasti diberangkatkan Oke Video siang hari ini cukup sama disini Mita kurete harga Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, see you in the next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!